Ini adalah video tutorial cara penggunaan TSI Handheld Particle Counter model 9306 Berikut ini yang Anda dapatkan ketika membeli TSI Handheld Particle Counter model 9306 Unit Particle Counter Sertifikat Kalibrasi Klik Start Guide Operating Manual dalam bentuk CD Kabel Power Baterai Isokinetic Inlet Perch Filter Stylus USB Computer Cable Track ProLight Secure Software TSI Handheld Particle Counter ini memiliki berat 0,8 kg dengan ukuran lebar 12 cm, kedalaman 12 cm atau 19 cm dengan stand dan tinggi 30 cm. Model 9306 memiliki flow rate 0,1 cfm atau 2,83 liter per menit. Bahan eksteriornya terbuat dari high impact injection molded plastic. Particle counter ini sudah dilengkapi dengan support stand. Untuk menggunakan stand, tarik sampai terdengar bunyi klik. Pastikan stand sudah dalam posisi terkunci. Untuk menyimpan stand, dorong ke tempatnya kembali. Untuk memberikan daya, buka penutup baterai. Masukkan baterai ke dalam slot yang tersedia. Tutup kembali penutup baterai. Dapat juga dicolok ke stop kontak menggunakan kabel power. Baterai dan kabel power dapat digunakan secara bersamaan. Untuk menyalakan, tekan tombol power. Layar partikel counter ini sudah touch screen. Dapat langsung disentuh menggunakan jari atau menggunakan stylus. Pada bagian home menu, terdapat icon start and stop untuk memulai sampling. Pilihan ruangan dan lokasi sampling. Waktu sampel, waktu delay, volume sampling, jumlah sampel, dan nomor record sampel. Dan hasil pengukuran dapat di zoom dengan menyentuh bagian ini. Berikut cara untuk melakukan setting zone atau ruangan, resepi, dan clean room standar. Tekan setup, zone, add, masukkan nama ruangan, kemudian tekan enter. Pilih standar clean room. Pilih standar clean room. Pilih kelas clean room. Pilih status kondisi ruangan. Pilih jenis air flow. Masukkan luas ruangan. Pilih location. Tekan auto. Minimum jumlah lokasi sampling akan muncul secara otomatis. Tekan rename untuk merubah nama masing-masing lokasi. Zone adalah nama ruangan. Location adalah nama titik lokasi sampling di dalam ruangan atau zone tersebut. Pilih resepi. Create resepi. Masukkan nama resepi. Biasa nama resepi merujuk pada resep untuk kelas clean room. Sehingga jika memiliki beberapa ruangan dengan kelas yang sama, resepi yang sama dapat dipilih kembali tanpa harus setiap kali membuat resepi baru. Pilih timing. Waktu pengambilan sampel sudah tersetting secara otomatis sesuai dengan kelas clean room yang sudah dipilih sebelumnya. Pilih channel. Untuk melihat ukuran partikel dan batas alarm yang juga sudah tersetting secara otomatis sesuai kelas clean room yang dipilih. Tetapi jika dibutuhkan, channel tengahnya dapat diubah-ubah. Save new recipe. Save new zone. Tekan, close, main, kembali ke home menu. Penting. Sebelum melakukan sampling, selalu pilih zona dan lokasi sampling terlebih dahulu. Melalui touch screen atau menggunakan barcode scanner. Tekan start melalui touch screen atau melalui tombol pada gagang. Setelah waktu sampling selesai, unit akan berhenti secara otomatis. Data hasil sampling dapat dilihat pada bagian data. Untuk mengekspor data ke USB flash drive, hubungkan USB. Klik icon USB. Klik export as untuk memberikan nama file baru. Klik OK atau pilih nama file yang sudah ada. Dan klik export untuk menimpa file yang sudah ada. Pilih data sampling yang ingin diekspor. Bisa berdasarkan ruangan, periode sampling, atau nomor sampling record. Cek resepi. Tekan export. Untuk mengekspor data ke komputer, install Trap ProLite software. Hubungkan partikel kaunter ke komputer menggunakan kabel USB. Tunggu sampai alamat IP terdeteksi secara otomatis. Device. Tekan connect. Tekan connect. Device. Pilih sample record. Klik select sample to file. Masukkan nama file. Lalu klik save. Partikel kaunter model 9306 ini memiliki optional external printer untuk melakukan print data secara manual. Untuk mencetak report. Tekan report. Pilih standar clean room. Kelas clean room. Pilih ruangan. Pilih periode sampling. Cek resepi. Tekan generate. Hasil pass atau fail, langsung diberikan sesuai dengan standar dan kelas clean room yang dipilih. Tekan close. TSI Handheld Particle Counter model 9306. Telah dilengkapi dengan data integrity mode yang dapat diaktifkan untuk memastikan data hasil sampling tidak dapat dimanipulasi. Data integrity mode didesain untuk digunakan bersama truck ProLite secure software. Cara setting data integrity. Klik create new user. Masukkan username. Masukkan password. Confirm password. Masukkan user ID. Lalu klik save. Masuk ke device. Pilih data integrity. Klik enable. Lalu klik yes. Masuk ke device. Klik disconnect. Icon gembok merah ini menunjukkan bahwa unit berada dalam data integrity mode. Ketika unit berada dalam data integrity mode ini, hanya menu data saja yang bisa dilihat. Sedangkan pada bagian setup, semua icon telah di nonaktifkan, kecuali icon info. Untuk melakukan sampling. Klik file. Login. Masukkan username dan password. Klik ok. Klik device. Klik connect. Klik connect. Lalu klik device. Data integrity. Klik login. Icon berubah menjadi gembok terbuka berwarna hijau. Dengan nomor ID yang menunjukkan nomor ID user yang melakukan login. Harus selalu memilih zona dan lokasi terlebih dahulu, baru muncul tombol start. Setelah sampling selesai, zona dan lokasi akan kembali ke default, yaitu kosong. Informasi setting lainnya, cara membuat password, cara merubah password, configuration screen, print setup, Setup, print schedule, information, device setup, date and time, display, C C Communication Regional Environment Environment Agar unit partikel counter tetap awet, lakukan hal berikut Kalibrasi minimal 1 tahun sekali Lakukan zero check sebelum dan setelah unit digunakan Pasang purge atau zero filter Lakukan purging selama 15 menit Dan bersihkan eksterior unit secara rutin dengan menggunakan lap bebas serat dan ipa Untuk kalibrasi dan servis lainnya, hubungi kami melalui website atau nomor WhatsApp berikut Untuk informasi selengkapnya, download user manual pada link di box deskripsi di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!